Bismillahirrahmanirrahim Kemudian itu adalah Karena menjadi mutata yang kedua Dimabnikan fatah Karena dia serupa dengan kalimat huruf Serupa secara waduk atau peletakannya Kemudian Hua itu kok diharokati Padahal dia itu aslinya yang namanya mabni itu mabni sukun Kenapa kok diharokati Karena supaya diketahui bahwa dia itu mempunyai pokok di dalam Erop Waka natil harokati fatahatan Kemudian kenapa kok dipilih harokatnya fatah Hua gitu Karena supaya ringan Supaya ringan Serta beratnya domir Dan artinya supaya seimbang fatahai itu ringan Domir itu berat Kemudian diharokati Hua Jadi Hua ini menjadi mutata thani Al kalah mutai kalam iku Hua utawi Nah seperti itu Dijadikan mutata thani Mutata yang kedua Kemudian Al-Lafdhu itu menjadi khobar bagi mutata yang kedua Jadi menjadi khobar nyahuwa Kemudian Wal-Khobar Sedangkan Al-Lafdhu itu menjadi khobar Maka dia dibaca rofak Dirofakan oleh mutata Alamat rofaknya adalah domah Duhira di akhirnya Al-Lafdhu Rofaknya menggunakan tanda domah Kenapa kok ditandai domah Lianau ismu ismu mufrodin Karena Al-Lafdhu ini isi mufrod Kemudian jumlah Jumlah dari huwa dan Al-Lafdhu Jumlah huwa dan Al-Lafdhu Huwa mutata Al-Lafdhu khobar Ini dinamakan jumlah suhuro Kenapa kok dinamakan jumlah suhuro Karena dia dimuat oleh jumlah lain Maka dinamakan jumlah suhuro Fimahalirof ini dia maharofa Jadi huwa Al-Lafdhu ini adalah sebuah jumlah Yang mahalnya mahal rofak Kenapa rofak Karena dia menjadi khobar dari mutata awal Yaitu Al-Kalamu Jadi ketika di takdirnya Al-Kalamu Jadi ketika di takdirnya Jadi Jumlah dari mutata awal dan khobar Itu dinamakan jumlah kubro Jadi Al-Kalamu Ini dinamakan jumlah kubro Karena dia memuat jumlah lain Ya karena dia memuat jumlah suhuro Jadi Al-Kalamu Namanya jumlah kubro Kemudian Hualafdhu sendiri Ini namanya jumlah suhuro Musta'nafun isti'naf Kalau Al-Kalamu Namanya isti'naf Karena ini bukan isti'naf bayani Tapi isti'naf nahvian Dia benar-benar di permulaan kalam La mahala laham minal e'rob Dia tidak punya mahal dari e'rob Jadi Al-Kalamu Ini tidak punya mahal dari e'rob Atau 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 menjadi mahal nasob Karena menjadi Makulnya Lafad kola Wa insi'ita kulta Dan tiga angkau ungin menghendaki Meng-e'rob Dengan e'rob lain Al-Kalamu Mutada'un Al-Kalamu Mutada'un Marfun Hwa domi rufaslin Harfun La mahala lahum Mila e'rob Al-Asuhi Mabaniun Al-Fati Wa inamahur Rikahi Na'idin Lishibihi Bihua Al-Ismiyati Fisurati Wa kanatil harokatu Fathatan Lilkhifati Atau Meng-e'rob Dengan e'rob Secara beda Jadi Al-Kalamu Menjadi mutada Yang dibaca rufa Kemudian Hwanya itu Menjadi domir fasal Kalau dia menjadi domir fasal Maka dia bukan kalimat isim Tapi menjadi huruf Dan tidak punya mahal dari E'rob Menurut kol yang asoh Dan hua ini Dimabaniikan fathah Karena dia Kenapa kok diharokati fatka Karena Kenapa kok diharokati fatka Karena Dia itu menyerupai Lafad hua Yang sebangsa ismi Atau isim domir Yang berupa hua Jadi kalau hua Dijadikan domir fasal Dia bukan kalimat isim Tapi dia kalimat huruf Dia dimabaniikan Karena Serupa dengan lafad hua Yang sebesar isim Dalam contoh yang atas tadi Wa kanatil harokatu Kemudian dipil harokatnya Kofatka Karena Supaya ringan Kemudian Al-lafdunya menjadi khobar Awal lafdu khobar Al-marfu'un wal jumlah Tuminam dada'i war khobari Musta'nafatan Awfi mahal Nasibakulu Kola Kemudian al-lafdunya menjadi khobar Khobarnya al-kalamu Karena berhubung Hanya menjadi domir fasal Yang fungsinya itu Supaya Al-lafdu tidak dianggap Naat Karena setelah Al-kalamu ma'rifat Kemudian al-lafdu juga ma'rifat Supaya tidak menjadi na'at Ma'rifat ketemu ma'rifat Maka supaya tidak dianggap na'at Diberi domir fasal Ini kalau menurut Yang ini Al-lafdunya kan menjadi khobar Yang dibaca rofa Dan jumlah dari Mutada' dan khobar Berarti al-kalamu Wal-lafdu Ini menjadi Menjadi isti'naf 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 Nahwi ya Seperti yang atas tadi Atau dia mahal nasob Mahalnya nasob Menjadi makulnya Lafat kola Kemudian al-muroqab Al-muroqab Sifatun lil-lafdhin Lil-lafdhi Al-muroqabu Sifatun lil-lafdhi Wa sifatu Tat-tabi'u Tat-tabi'ul mawsufa Tat-ma'ul mawsufa Tabi'ahu Bil-ruf'i wa'alamatul ruf'i Dummatun dhu'hirudun Fi'akhiri Wa huwa mushtaqqun Lianaw ismu mafulin Min-ruqqaba Ar-ruba'iyeh Lafad al-muroqab ini Menjadi sifatnya Lafad al-labdu Berarti Melani kalau Karena itu Kalau melani al-muroqab Bukang din susun Opo lafad Seperti itu Dia menjadi sifatnya Al-labdu Dan sifat itu Mengikuti mawsufnya Dengan Kemudian al-muroqab Mengikuti di dalam rofa Alamat rofanya Adil mazuhil Di akhirnya Kemudian Muroqab ini Mustak Mustak itu Dikeluarkan dari lafad lain Kenapa Karena al-muroqab ini Seikutnya Isim maful Isim maful Dari lafad rohkaba Yang berupa Rubai Ini Fi'il Thulati Mazid Rubai Rokkaba Yuroqibu Tarkiban 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 Tirkaban Murokkaban Murokkaban Fahuwa Murokkibun Wadzaka Murokkabun Ini menjadi Seikut isim maful Dari lafad rohkaba Dia mustak Kemudian Al-mufid Al-mufid Sifatun lilmuroqabi Wasifatu Tatba'un Tatba'un mausufa Tabi'ahu Birrafi Wa'almatu Rafi Duma Tuhir Fi'akhiri Wa'uwa Mustakun Li'anahu Ismu Fa'ilin Min Afadar Rubai Kemudian Al-mufid Ini menjadi Sifat Al-muroqab Karena itu Kalau memaknainya Al-mufid Tukang Al-muroqab Ini yang sering Salah Dalam Dalam Membaca Yang sering Sering Sekali Saya dengar Salah Al-mufid Ini menjadi Naat Atau menjadi Sifat Daripada Lafad Al-mufid Tukang Awefa Ini yang salah Karena dia Harus Menjadikan Sifat Dari Lafad Al-muroqab Seperti dalam Kitab ini Al-mufid Tukang Awefa Ini Sifat Ini Muroqab Dan sifat Itu mengikuti Mausuf Dia mengikuti Di dalam Dengan Dia mengikuti Rofa Dan alamat Rofa Ini adalah Tuhumah Tuhirah Di akhirnya Dan Lafad Al-mufid Ini Mustak Artinya Dikeluarkan Dari Lafad Lain Karena Lafad Al-mufid Ini Adalah Isim Fa'il Dari Lafad Afada Ar-Rubba'i Afada Ini Fi'il Thulati Masjid Ar-Rubba'i Dia Mutil Afada Yufidu Ifadatan Wumufadan Fahuwa Mufidun Wadzaka Mufadun Fahuwa Mufidun Ini Menjadi Isim Fa'il Dari Lafad Afada Kemudian Bilwad Al-Ba'u Harfu Jarrin Mabniyun Al-Kasri Baknya Bilwad Ini Adalah Huruf Jarrin Yang Dimabnikan Kasra Wa Karena Sulit Untuk Memulai Dengan Huruf Yang Disukun Kenapa Ada Yang Dipilih Harukat Kasra Dianal Jaza Min Jinsil Amal Al-Jahrul Wal-Majruru Muta'alakun Muta'a Karena Yang Namanya Balasan Dari Jenisnya Amal Jadi Yang Namanya Balasan Itu Dari Jenisnya Amal Al-Jahrul Wal-Majruru Muta'alakun Bilmufid Kemudian Bilwad Ini Jahrul Jahrul Bilwad Ini Dia Bertaluk Atau Bertaluk Dengan Lapad Al-Mufid Karena Al-Mufid Ini Dia Bisa Dijadikan Ta'aluk Karena Ta'aluk Jahrul Harus Berupa Fi'il Atau Lapad Lapad Yang Serupa Dengan Fi'il Yang Bisa Beramal Seperti Hanya Fi'il Kemudian Wa Aksamuhu Thalathatun Ismun Wafi'alun Waharfun Ja'al Maknan Al-Wawu Isti'na Fi'atun Wawunya Wawu Isti'na Fi'ah Wawu Untuk Memulai Kalam Mabniyatun Al-Fati'i Dimabniyatun Al-Fati'i Dimabniyatun Fata'ah Al-Fati'ah Al-Fati'ah Atau Karena Adanya Wawu Itu Hanya Satu Huruf Kenapa Dipilih Harukatnya Fata'ah Karena Fatka' Itu Dengan Aksamuh Aksamuh Lapad Aksamuh Yaitu Mutada'un Marfu'un Aksamuh Menjadi Mutada' Yang Dibaca Al-Fati'ah 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 Dumbah Dumbah Yang Jelas Fi'ah Di Akhirnya Aksamuh Mudofun Aksamuh Ini Menjadi Mudof Kalimat Isim Tandanya Mudof Al-Hau Haknya Aksamuh Berarti Haknya Dumbirun Lil Mufrod Lil Muzakari Dia berupa Dumbir Wakek Mufrod Muzakar Guaib Fi Mahaljar Dia Mahaljar Kenapa Mudofun Ilahi Karena Dia menjadi Mudof Ilahi Dia Dimabdikan Dumbah Dia Dimabdikan Dumbah Karena Dia Serupa Dengan Kalimat Dumbah Dengan Sibih Yang Sibih Watain Kemudian Salah Satun Jadi Aksamuh Ini Aksamuh Menjadi Mudatak Hunyam Aksamuh Menjadi Mudatak Plus Menjadi Mudof Dan Hunyam Mudof Ilahi Salah Satun Salah Satun Karena Itu Kalau Memane Aksamuh Taui Piro 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 Juzi Kalam Iku Salah Satun Salah Satun Khobarun Salah Satun Menjadi Khobar Khobar Itu Dibaca Rofak Di Muntada Di Muntada Wa Alam Turufi Ada Tanda Rofak Salah Tumah Tumah Yang Jelas Di Dalam Akhirnya Salah Satun Jumlah Dari Muntada Dan Khobar Disini Menjadi Isti'naf Isti'naf Bayanian Dia Menjadi Isti'naf Bayani Karena Dia Menjelaskan Sesuatu Yang Dikirakan Ini Namanya Isti'naf Bayani Kalau Di Atas Isti'naf Nahwi Kalau Isti'naf Bayani Menjelaskan Pertanyaan Yang Dikirakan Jadi Pertanyaan Dikirakan Seperti Ini Ada Berapa Kalimah Itu Langsung Dicap Wa Aksham Salah Satun Namanya Isti'naf Bayani La Mahal La Hamila Erop Wa Aksham Salah Satun Ini Tidak Punya Punya Mahal Dari Erop Wal Isti'naf Ful Bayani Hual Kalam Mul Wa Kek Fijawa Bisual Mugod Dari Nainil Isti'naf Bayani Itu Adalah Sebuah Kalam Yang Digunakan Untuk Menjawab Pertanyaan Yang Dikirakan Ka'an Nasailan Sa'alal Musan Seperti 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 Ini Ada Ada Orang Yang Bertanya Sa'ala Dia Bertanya Kepada Musone Fakola Yang Sa'ilnya Itu Bertanya Kam Akshamul Kalam Ada Berapa Bagian Bagian Kalam Fajab Bahu Bikau Lihi Wa Akshamu Kemudian Kemus Menjawab Dengan Dawahnya Wa Akshamuhu Dan Seterusnya Ismun Wafilun Wahar Ismun Ismun Badalun Menjadi Badal Karena Dia Kalau Mereka Bagian Kalam 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 Menjadi Badal Seperti Itu Badalun Min Talatatin Dia Menjadi Badal Dari Lapa Talatatin Badal 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 Ba'adin Min Kulin Dia Menjadi Badal Bak Duming Kul Karena Dia Sebagian Daripada Mubdal Min Jadi Ismun Ini Sebagian Dari Salatatun Karena Itu Dia Menjadi Badal Ba'adu Min Kul Wal Badal Yattabi Al Mubdala Min Yat Ba'u Al Mubdala Min Yang Namanya Badal Itu Yang Mengikuti Mubdala Min Tabi Aw Bir Rafi Dia Mengikuti Dengan Rafa Tanda Rafanya Adalah Yang Jelas Akhir 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 Ba'in Ba'in Kul Ta'ar Rabitu Yustar Ratu Fi Badal Ba'ad Min Al Kuli Fa'ayna Rabitu Fal Jawab Ar Rabitu Muqad Dari Takdikruhu Ismun Min Ha Jadi Jika Engkau Mengatakan Ar Rabitu Yustar Fi Badal Ba'ad Jadi Harus Ada Rabit Atau Penghubung Jadi Disyaratkan Bagi Rabit Di Dalam Antara Di Dalam Badal Ba'adu Ming Kul Jadi Yang Namanya Badal Batu Ming Kul Harus Ada Rabit Atau Penghubung Antara Badal Batu Ming Dan Mubdal Min Hunya Fa'ayna Rabit Maka Disini Mana Rabit Maka Jawabannya Rabit Muqad Darun Fi Rabit Dikirakan Di Dalam Lafad Tersebut Takdir Jadi Takdir Ismun Min Ha Jadi Ada Lafad Min Ha Yang Dikirakan Di Setelah Itu Karena Itu Kemudian Wa Fi'lun Alwa Wa Atifatun Lawunya Wa Wa Atuh Mabni Atun Yang Dimabnikan Al-Fati Atas Fathah Kemudian Fi'lun Itu Menjadi Ma'tuf Fi'lun Ma'tuf Al-Ala Smin Fi'lun Ini Menjadi Ma'tuf Pada Ma'tuf Allah Yang Berupa Ismun Walil Ma'tuf Fih Hukmun Bagi Ma'tuf Itu Memiliki Hukum Itu Hukumnya Seperti Hukumnya Sama Dengan Hukumnya Ma'tuf Aleh Dia Mengikuti Rufa Alamat Rufanya Adalah Duma Yang Jelas Di Dalmak Kemudian Ja'ah Ja'ah Ini Fi'lun Ma'din Ma'bani Yuna Fi'lun Ma'din Ma'bani Yuna Al-Fati Ja'ah Ini Fi'l Ma'din Fati Wa'ina Mahurika Ma'akunin Asli Fi'l Ma'bani Asukuna Ma'akunin Asli Fi'l Ma'bani Asukuna Kenapa Dia Diharokati Sedangkan Adanya Asal Dari Ma'bani Terasukun Lishibhi Bilmudore Karena Ja'ah Ini Menyerupai Fi'l Mudore Di Dalam Sama-samanya Menjadi Sifat Menjadi Silah Menjadi Hal Juga Menjadi Kobar Kenapa Kau Dibilih Harokat Yafat Karena Dengan Wa'fa'il Hu Dhamirun Mustadharun Fihi Jawazan Fa'ilnya Lafad Ja'ah Ini Disimpan Itu Mustadhar Mustadhar Yang Jawaz Ketika Ditambahkan Lafad Hu'ah Dan Itu Yang Kembali Pada Lafad Harfun Hu'ah Dhamirun Dilmufrod Dilmuzakaril Gho'ib Hu'ah Yang Disimpan Dalam Fajah Ini Adalah Dhamir Wa'ke Mufrod Muzakar Gho'ib Dalam Mahal Ro'fa' Yang Menjadi Fa'il Dia Dimemberikan Fatka Karena Dia Surpa Dengan Kalimut Dengan Surpa Yang Sebangsa Peletakannya Wal Jumlah Dhamirun Fili Wal Fa'il Berarti Ja'ah Dan Dhamir Yang Disimpan Dalam Lafad Ja'ah Itu Mahal Jer Kenapa Karena Sifat Itu Mahal Jer Waharfun Ja'ah Mahal Mahal Ro'fa' Fi Mahallir Ro'fi' Ismun Wafi'lun Waya'ini Mahal Ro'fa' Ini Salah Insya'Allah Tulisannya Fi Mahallir Ro'fi' Sifatun Liharfin Takdirhu Waharfun Waharfun Ja'in Waharfun Waharfun Ja'in Limaknan Biwaznikodin Berarti Waharfun Ja'iyun Seperti itu Biwaznikodin Aslu Ja'iyun Bener kan Kalau Mahalnya Dia Mahal Mahal Ro'fa' Ja'iyun Ustus Kilatil Harokatu Kemudian Kalau Ja'in Ini Hasilnya Adalah Lafad Ja'iyun Kemudian Domahnya Dibilang Berat Itu Berat Ustus Kilatil Harokatu Al-Yai Kemudian Harokat Dianggap Berat Diatasnya Kemudian Harokatnya Dibuang Kemudian Bertemulah Dua huruf Mati Huruf Mati Tersebut Adalah Ya' Dan 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 Kemudian Ya'nya Dibuang Karena Adanya Lafad Menunjukkan Ya' Maka Jadilah Lafad Ja'in Dengan Mengguti Lafad Qaudin Atau Wajan Lafad Qaudin Alitalog Khusi Minil Tiko Is Agene Supaya Bersih Dari Dua Bertemunya Dua Mati Kemudian Kenapa Kau Dikirah Kirakan Karena Ada Yang Mencegah Yang Mencegah Sulit Untuk Diharokati Karena Lafad Maknanya Isim Maksur Al-Jaruh Wal-Majur Kemudian Jerman Jurur Yaitu Li Dan Maknan Ini Bertaluk Dengan Lafad Ja'ah Karena Lafad Ja'ah Adalah Terima kasih Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh